Film Siksa Kubur saat ini, Sedan Tayang di Bioskop, film horor religi yang disutradarai oleh Joko Anwar tersebut, telah disaksikan 2,5 juta penonton hingga Sabtu 20 April 2024. Joko Anwar mengaku, film Siksa Kubur terinspirasi oleh banyak hal, salah satunya dari kisah dibalik Tokoroti Gio di Purwokerto, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkannya ketika menjawab pertanyaan warganet di Twitter, diketahui Tokoroti Gio merupakan salah satu Tokoroti tertua di Indonesia, betul. Salah satu inspirasinya, Ujal Joko Anwar, Kamis 18 April 2024, dalam film Siksa Kubur. Digambarkan Tokogun, sebuah toko usaha dari keluarga Sanjaya Arief yang berdiri sejak tahun 1947, selama 30 tahun berdiri, Tokoroti itu telah terkenal di Sintiropur Wokerto, rasanya enak tetapi harganya dijaga tetap rendah, agar bisa menjangkau masyarakat kecil. Di Tokoroti tersebut, Sanjaya Arief Fajri Albar dan Mutia Hapi Salma tewas dalam kejadian bom bunuh diri di sekitar Tokoroti. Tokoroti Gio berdiri, sejak tahun 1898, jauh sebelum Indonesia merdekat, Tokoroti Gio berada di Jalan General Sudirman No. 724 Purwokerto, Jawa Tengah. Tokoroti ini dikelola oleh pasangan suami istri Rosani Wiyogo dan F. X. Pararto Wijajan. Rosani Wiyogo merupakan generasi ketiga penerus usaha Tokoroti Gio Rosani Wiyogo, seorang mantan dosen mikrobiologi Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ia bersama dengan suaminya, yang juga mantan dosen farmasi UGM itu, berjuang melanjutkan warisan usaha keluarga. Sejak tahun 2004 lalu, setelah orang tuanya meninggal, usaha Tokoroti Gio dimulai pada tahun-tahun 1898 oleh pasangan Wipakenio dan suaminya, Gokweka. Nama Roti Gio diambil dari bagian nama Gokwenka, pasangan Wipakenio dan Gokweka adalah nenek dan kakak ibu Rosani Wiyogo, dengan demikian Rosani Wiyogo, merupakan cucu pendiri Toko. Memang pantas Tokoroti Gio disebut sebagai Tokoroti tertua dan langgeng hingga saat ini. Sebab lika-liku perjuangannya mempertahankan usaha turun-temurun hingga lebih dari sahabat tidaklah mudah. Usaha Roti milik keluarga ini melewati fas kolonial yang diwarnai konflik dan peperangan. Tokoroti Gio pernah memiliki kisah mengerikan. Tokoroti tersebut sempat mengalami keganasan perang di masa penjajahan. Semasa agresi militer Belanda II pada tahun 1948, tokoroti Gio tersebut dibakar hingga luluh lantak. Tak hanya tokoroti Gio saja, sejumlah bangunan di Purwokarto turut hancur, pemilit, dan seluruh pekerja lari menyelamatkan diri. Menurut cerita orang tua saya, waktu itu toko musnah terbakar hanya menyisakan oven dan alat peracik roti berbahan besi yang kebal dari api. Untungnya seluruh pekerja berhasil menyelamatkan diri. Ujar Rosiani, Rabu 13 Februari 2019, mesin oven kuno yang berusia ratusan tahun menjadi saksi bisu perjalanan toko roti Gio. Oven tersebut menjadi mesin utama pembuatan roti. Benda itu dibangun dengan batu bata tahan api, tidak ada yang berubah dari tata latak bangunan. Meski sempat terbakar, tetapi toko roti Gio tak mengubah gaya bangunan. Beberapa kali pasangan suami istri Rosani Wio Gio dan FX Pararto Wijaja hanya menambal bagian dinding yang retak termakan usia ciri khas dari toko roti Gio adalah mempertahankan tradisionalitasnya. Oven klasik itu masih menggunakan kayu bakar untuk memanggang roti. Menurut penuturan Rosani Wio Gio, pemanggangan dengan cara itu memengaruhi cita rasa roti yang kuat dengan aroma panggang alami. Jika roti sudah masak, maka akan diambil menggunakan galah bambu yang dimodifikasi dalam membuat roti seluruh pekerja hanya mengandalkan insting. Alat pengukur suhunya adalah tangan mereka sendiri. Mereka memasukkan sebentar tangannya ke mulut oven untuk mengetahui panasnya apakah sudah sesuai atau belum. Bahkan lebih uniknya lagi, mereka tidak menggunakan bahan pengembang, pengawet, pemanis atau bahan kimia lain yang biasa dipakai untuk membuat roti. Pararto Wijaja menceritakan, jika rahasia toko roti Gio bisa bertahan hingga ratusan tahun selain mutu produk yang terjaga, toko ini dikelola bersama para pekerja dengan prinsip kekeluargaan. Prinsip itu dipegang sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi para pekerja. Tidak heran kepercayaan antara pemilik dan pekerja saling terbangun. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.